Tapi aku mau pasang itu aja, mau pasang kaligrafi gitu. Karena kan bagusnya kan dari Indonesia ya, jadi aku udah pasang. Dan gimana sih update masih Afrika? Alhamdulillah, lebaran. Alhamdulillah lebaran aku akan hempas ke Afrika. Mau meresmikan langsung masjid aku di Afrika. Jadi rencananya kita mau bikin kayak perayaan kecil lah gitu. Tapi kemarin tuh baru tau ternyata dari ibu kota Uganda ke masjid aku di 10 jam perjalanan. Jadi sekarang nih aku lagi mempersiapkan mental. Karena disana tuh ternyata gak ada hotel, terus sebegitu sewa mobil juga gak ada yang bagus. Jadi yaudah memang ini udah bener-bener menyiapkan mental untuk bisa berangkat ke Afrika. Bangunannya seperti apa sih? Oh bangunannya udah dipakai. Ini mau tahun ini berarti 2 kali lebaran udah. Gitu jadi memang udah siap. Jadi aku rencananya mau berangkat ke sana. Mau bawa kaligrafi untuk git gitu. Jadi ya insya Allah semuanya lancar lah. Ini tambah-tambah kenapa itu dari interiornya mungkin tahun ini? Kalau dari interiornya mungkin gak terlalu banyak ditambah. Ya tapi aku mau pasang itu aja mau pasang kaligrafi gitu. Karena kan bagusnya kan dari Indonesia ya gitu. Jadi aku udah pasang kaligrafi mau aku pasang. Mau bawain bukenang, mau bawain produk, mau bawain kompor gitu. Karena kalau misalnya apa, kayak mereka setiap minggu gitu ada yang masak sama-sama. Karena kan Kak Igun mau masuk di Miss Mega Bintang Indonesia. Jadi ini salah satu perjalanan terakhir untuk Ritasha Woodrate Miss Mega Bintang aku. Supaya dia bisa lihat langsung nih gitu. Jadi terakhir masa jabatan Ritasha Woodrate menuju pergantian memenang yang baru. Air bersihnya sendiri kaya ini mungkin? Air bersih justru kan dibuat sebelum masjidnya itu jadi. Jadi sebelum kita bangun masjid, aku bangun air bersih dulu. Dan Alhamdulillah sampai hari ini di wilayah sekitar masjid hijau, subur, Alhamdulillah. Seger, mungkin bangunan masjidnya yang masuknya di air bersih? Bangunannya kurang lebih sekitar 500an meter. Nanti makanya aku berangkat ke sana. Insya Allah aku akan mengupdate semua yang aku lakuin di sana. Nah, susah senang, keseruannya seperti apa. Nah, aku pasti akan update ke teman-teman. Amin berapa, Kak Ibu? Aku amin berapa ya, Mbak? Kelebaran? Kayaknya amin. Jadi tanggal 20-an karena Kak Igun ada press conference tanggal 15 April. Kak Igun ada kepuasan sendiri kan? Kalau kepuasan tersendiri udah pasti. Terus udah gitu punya ketagihan tersendiri udah pasti ya. Jadi kayak sekarang lagi nyari titik-titik yang baru. Berarti kalau ada tagihan mesti selanjutnya, Kak Igun? Nggak ada lah, aku kalau yang namanya ibadah jangan pakai target yang nggak bagus ya. Jadi jalanin aja. Hi.